Bulan Februari memang selalu identik dengan bulan yang penuh cinta dan kasih sayang. Untuk merayakan hari kasih sayang ini, Anda pasti tidak asing dengan warna merah, pink, dan putih untuk menghiasi setiap ornamen yang bernuansa cinta. Hari kasih sayang ini tidak hanya dirayakan di Indonesia saja, tetapi di seluruh penjuru dunia. Namun perayaan valentine di berbagai negara tidaklah sama seperti yang biasa dilakukan di Indonesia. Mereka memiliki tradisi-tradisi unik lainnya dalam merayakan hari valentine. Lalu, hal-hal unik apakah yang dilakukan di negara lain untuk memperingati hari valentine? Berikut ini, On The Spot telah merangkumnya dalam tradisi unik valentine di dunia. Yang pertama dari negara ikris, wanita-wanita di Inggris Raya memiliki tradisi kuno yang sangat tahayul terkait perayaan valentine. Pada malam hari, para perempuan lajang ini akan menempelkan empat lembar daun salam di ujung bantal-bantal mereka. Beberapa di antaranya bahkan menyelupkan daun-daun tersebut ke dalam air mawar sebelum disimpan di bawah bantal. Harapannya, pria yang akan menjadi suaminya telah akan datang melalui mimpi. Selain itu, para kaum perempuan jomblo juga biasa menuliskan nama pacar atau nama pria yang mereka sukai di kertas dan menaruhnya di bola-bola tanah liat yang kemudian akan mereka hanyutkan ke dalam air. Biasanya mereka akan menuliskan beberapa nama dan menunggu kertas mana yang akan muncul lebih dulu dari air. Nama yang keluar lebih dulu itu, diakini, akan menjadi calon suami mereka di masa yang akan datang. Ada juga merekannya dengan makan telur di malam valentine. Tetapi kuning telur tersebut diganti dengan garam. Maksudnya, berharap bakal ketemu sang kekasih dalam mimpi. Berbeda dengan sebagian besar negara yang merayakan valentine pada 14 Februari, warga Wales di Inggris memiliki hari cinta dan kasih sayang tersendiri yang jatuh pada tanggal 25 Januari. Disebut sebagai hari Dwin Wen, di hari ini masyarakat Wales terbiasa menghadiahkan sendok cinta. Konon, tradisi ini diawali oleh kaum pria di Wales yang dulunya kebanyakan dari mereka adalah pelaut. Di mana mereka senang mengukir sendok kayu dengan indah sebelum memberikannya kepada wanita yang ingin mereka dekati atau nikahi. Bisa diukiran mereka pun memiliki arti tersendiri. Contohnya, ukiran berbentuk kunci melambangkan hati si pria, rada melambangkan kerja keras, dan hiasan simbol hati atau lonceng melambangkan keseriusan dan kemampuan mereka untuk membiayai kehidupan mereka berdua setelah menikah nanti. Wow, romantis ya! Tradisi kebiasaan mengirim dan memberi coklat dimulai di negeri Jepang ini. Tetapi di negeri Sakura ini, wanitalah yang harus memberikan coklat kepada pria. Jenis coklat yang diberikan pun berbeda-beda sesuai dengan hubungan antara keduanya. Giri coko diberikan untuk atasan, rekan kerja, dan teman. Sedangkan honmei coko diberikan untuk pacar dan suami. Honmei coko adalah coklat yang spesial karena dibuat sendiri oleh si pemberi. Tidak hanya berhenti di tanggal 14 Februari saja. Satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 14 Maret, warga Jepang ini akan merayakan White Day. Barulah pada hari tersebut, pria memberikan hadiah pada wanita yang sudah memberinya coklat. Harga hadiah yang diberikan harus dua atau tiga kali lipat lebih mahal dari hadiah yang diterimanya pada saat Valentine. Biasanya mereka akan menghadiahkan wanita kesukaannya dengan pakaian atau perhiasan. Jika nilai hadiah yang diberikan oleh pria memiliki nilai yang sama dengan pemberiannya, itu bisa dikatakan bahwa si pria ingin mengakhiri hubungan. Selanjutnya, kita akan beralih ke negara Italia. Bagi perempuan yang belum menikah, tepat pada tanggal 14 Februari, mereka akan segera bangun pagi sebelum matahari terbit. Karena dipercaya, jika semakin cepat bangun pada hari Valentine, maka akan semakin cepat pula ia menemukan jodohnya atau calon suaminya nanti. Di negeri Italia, hari Valentine juga dirayakan sebagian dari perayaan festival musim semi yang digelar di tempat terbuka. Para kaum muda berkumpul dan bermesraan di taman yang bertaburan dengan bunga-bunga. Selain itu, mereka juga akan menikmati pembacaan puisi dan juga alunan musik dengan seseorang yang mereka cintai dan sayangi. Lalu mereka akan berjalan dengan pasangan Valentine-nya mengilingi taman cinta. Tapi sayang, tradisi ini sudah tidak dilakukan lagi selama beberapa abad. Seiring perkembangan zaman, kini hari Valentine dirayakan juga dengan pertukaran hadiah antara pria dan wanita yang saling menyayangi dan mengajaknya untuk makan malam romantis. Salah satu hadiah Valentine yang kini sedang populer adalah Baci Perugina. Baci Perugina adalah makanan manis yang terbuat dari hazelnar berlapis coklat, dibungkus kertas perak, dan ditulisi dengan berbagai kutipan romantis dalam empat bahasa. Di Turin, salah satu kota di Italia juga memiliki sebuah tradisi unik di mana pasangan yang ingin segera menikah akan mengumumkan pertunangan mereka di hari Valentine ini. Hari perayaan Valentine yang ada di Jepang hampir sama dengan tradisi perayaan yang dilakukan di negara Korea Selatan ini. Tanggal 14 Februari menjadi hari libur terpopuler di kalangan anak muda di negeri ginseng ini. Jika perayaan Valentine di negara lain hanya berlangsung satu hari, di Korea Selatan perayaan hari kasih sayang berlangsung hingga tiga bulan lamanya. Di hari Valentine, para wanita mengungkapkan rasa sayangnya kepada pria yang mereka sukai dengan memberikannya bunga hingga coklat. Sebulan kemudian, tepatnya 14 Maret adalah hari putih atau White Day. Di hari putih inilah saatnya bagi sang pria membalas apa yang telah diberikan oleh wanita. Pada zaman dahulu, pria akan memberikan marshmallow atau permen. Namun pada zaman sekarang, berbagai hadiah berbentuk barang mewah tak jarang diberikannya seperti memberikan perhiasan. Perayaan Valentine terus berlanjut hingga dua bulan setelahnya, 14 April. Pada tanggal 14 April ini, mereka merayakan Black Day. Black Day atau hari hitam itu sendiri melambangkan perayaan kepada mereka yang jumlah. Bagi mereka yang tidak mendapatkan hadiah pada 14 Februari dan 14 Maret, diharuskan untuk mengenakan kostum serbang hitam dan memakan makanan khas. Yaitu mie bersaus kental warna hitam yang didamakan jajang mian sambil meminum kopi hitam bersama dengan teman-temannya. Negara selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah Denmark. Perayaan di negeri Denmark pun tak jauh berbeda dengan perayaan Valentine di negara-negara lainnya. Makan malam yang indah, kata-kata bujangga, hingga bunga mawar mewarnai perayaan Valentine di negeri Denmark ini. Yang membedakannya adalah tradisi tukar kartu atau surat gil kebrau yang dilakukan oleh pria secara sembunyi-sembunyi kepada perempuan yang ia sukai. Kartu tersebut berisikan puisi-puisi cinta atau gombalan-gombalan yang terbuat dari potongan-potongan kertas. Potongan-potongan kertas tersebut disusun sekreatif mungkin hingga terlihat menarik. Di akhir surat dituliskan anonim dari sang pengirim. Tugas para perempuan adalah menepak siapa pengirim surat tersebut melalui petunjuk yang diberikan di baik-baik puisi tersebut. Jika tepakan-tepakannya benar, maka besar kemungkinan mereka akan pergi untuk saling berkencan. Perayaan Valentine terus berlanjut ke negara Afrika Selatan. Negara Afrika Selatan ini merayakan hari cinta dan kasih sayang dengan berbagai macam festival, bunga-bunga, dan berbagai hal yang berhubungan dengan nuansa cinta. Para perempuan akan mengenakan pin hati pada kemeja mereka tepat di hari kasih sayang ini. Nama-nama pria yang mereka kagumi akan ditulis pada pin berbentuk hati tersebut. Cara mereka dan Valentine seperti ini sudah berasal dari tradisi Romawi kuno yang dikenal dengan nama Luperkelia. Dan para pria di Afrika ini kemudian dapat mengetahui siapa yang menaruh hati padanya selama ini. Mereka pun akan mengenal lebih jauh perempuan yang dirasanya cocok sebelum akhirnya mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Selain itu, perayaan hari Valentine di negara ini juga dihabiskan dengan berkunjung ke taman suaka marga satwa atau cagar alam bersama keluarga dan teman. Rafting dan hiking termasuk dua kegiatan yang paling difavoritkan pada perayaan hari Valentine di negara ini. Seperti yang kita ketahui, negara Perancis dikenal sebagai negara yang paling romantis di dunia. Banyak pasangan yang bermimpi bisa melewatkan hari kasih sayang bersama orang terkasih di negara ini. Bahkan, tak jarang dari kita yang bermimpi akan dilamar di bawah menara Evo. Namun, seperti apakah suasana hari Valentine di negeri yang romantis ini? Orang-orang Perancis meraihkan hari Valentine dengan penuh sukarya. Berbagai perayaan menghiasi negara ini. Mereka saling menggunakan kesempatan untuk mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang mereka kepada orang-orang terdekatnya. Di abad pertengahan munculah kepercayaan di masyarakat Perancis bahwa burung-burung akan mulai menikah pada bulan kedua ini. Dengan alasan itulah, masyarakat Perancis menganggap 14 Februari adalah hari yang tepat untuk memberikan surah cinta atau menyertakan kasih sayang mereka satu sama lain. Tradisi mengirimkan kartun disebut heart de missy berisikan pesan-pesan romantis yang akhirnya dipakai menjadi sebuah tradisi hingga ke seluruh dunia. Selain itu, ada yang lebih uniknya lagi dari tradisi kuno masyarakat Perancis dalam meraihkan hari Valentine. Para pria dan wanita yang belum memiliki pasangan biasanya akan berkumpul di dalam sebuah rumah. Para pria akan mencari wanita yang cocok menurutnya, tetapi jika mereka tidak menemukan kecocokan pada wanita tersebut, maka sang pria dapat meninggalkannya kemudian beralih kepada wanita yang lain. Di akhir acara, para wanita yang merasa kecewa akan berkumpul mengelilingi api unggun dan mereka akan mulai membakar foto pria tersebut. Namun akhirnya tradisi ini dihapus dan dihilangkan oleh pemerintah Perancis, karena tradisi ini sering disalahgunakan dan semakin tidak terkendali. Selanjutnya kita akan beralih ke negara Slovenia. Negara ini terletak di bagian selatan Eropa Tengah yang berbatasan dengan negara Italia. Pada hari perayaan Valentine, seluruh masyarakat Slovenia justru bekerja dan bercocok tanam di kebun dan persawahan mereka. Para penduduk setempat percaya dan mengatakan bahwa hari Valentine adalah hari di mana Santo Valentine, atau disana dikenal dengan Zravko, membawa kunci pertumbuhan suatu akar yang menuju kemakmuran. Namun tidak hanya akar tumbuhan saja, akar tetapi juga akar kehidupan yang juga diyakini berawal baik pada hari itu. Banyak penduduk yang mencoba untuk memulai usaha dan pekerjaan yang baru. Banyak juga yang melamar kekasihnya, bahkan tidak sedikit dari masyarakat Slovenia yang memulai kehidupan berumah tangga atau menikah tepat di hari Valentine ini. Itulah tadi beberapa cuplikan tentang tradisi ini Valentine di berbagai negara di dunia. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memulai usaha dan pekerjaan yang baru.